Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang update TGPF peristiwa kanjuruhan. Kemudian Presiden Jokowi mengklaim perekonomian Indonesia jadi salah satu yang terbaik di dunia. Serta Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka. Dari Myanmar, Aung San Suu Kyi diperpanjang masa tahanannya oleh rezi militer dan film Enola Holmes 2 yang akan segera tayang di bioskop. Yuk kita simak selengkapnya. Sudah sepekan lebih, namun korban gas air mata oleh polisi di kanjuruhan masih belum pulih. Sebagian dari mereka menderita mata merah pekat. Beginilah kondisi Rafi Atta Ziaul Hamdi, yang matanya mengalami pendarahan karena jadi korban gas air mata di kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Sudah berbelas hari, namun matanya masih merah, efek gas air mata yang mengenainya. Yang kala itu duduk di tribun 10 atau di bagian selatan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Remaja berusia 14 tahun itu menceritakan. Saat itu ia hendak turun dari tribun usai pertandingan berakhir. Namun tiba-tiba gas air mata ditembakkan dan ia pun tepat berada di kepulan asa putih yang keluar. Rafi mengaku dirinya sempat pingsan selama 2 jam akibat berdesak-desakan di pintu keluar tribun 12 untuk menyelamatkan diri. Saat tersadar matanya pun terasa perih dan sakit, ia juga mengalami sesak nafas. Saya itu nontonnya di tribun 10, terus sekitar 15 menitan itu saya mau pulang, niatan mau pulang, turun mau lewat pintu 12. Terus di tribun bawah berdiri itu jalan bentar tiba-tiba dari aparat itu ada tebak-tembakan di gas air mata itu. Tadi saya itu berada di kepulan asa, dikelilingi. Terus saya mata perih, sesak nafas. Sutrisno ayah Rafi membenarkan hal tersebut. Ia menyebut sang anak sempat dibawa ke RSSA Malang sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit Hermina dan dibawa ke posko yang ada di balai kota Malang. Sutrisno menambahkan, berdasarkan pemaparan tim dokter, mata merah yang dialami anaknya ialah efek iritasi gas air mata. Setidaknya butuh waktu sekitar 1 bulan atau lebih untuk bisa sembuh. Dari keluarga juga khawatir kalau tidak ada kesembuhan dari anak saya. Dan juga penanganan dari korban anak saya dan korban-korban yang lain kan masih banyak. Itu semoga cepat tertangani. Kasian karena pemulihannya butuh waktu. Tentangnya bisa pulih insya Allah 1 bulan, 2 minggu lebih lah. 3 minggu, pokoknya sekitar itu sampai 1 bulan. Selain Raffi, ada pula Kevia Naswa, warga Arjowinangun Malang yang kondisi fisik maupun psikisnya belum pulih betul. Mahasiswi berusia 18 tahun itu mengalami luka di jemari kanan dan kaki kirinya. Kedua matanya juga nampak masih merah pekat karena gas air mata. Akibatnya, Naswa masih mengalami keterbatasan dalam beraktivitas. Kepada Kompas TV, Naswa menyebut tim dokter memprediksi retina matanya akan kembali normal dalam waktu yang cukup lama. Hingga 11 Oktober 2022, setidaknya ada 4 dari 9 penyintas yang dirawat di RSSA Malang yang mengalami iritasi mata akibat gas air mata. Perihal mata merah yang dialami para korban. Dokter spesialis mata rumah sakit maya pada Tangerang, Novia Rahayu, menduga kondisi ini adalah bentuk dari pendarahan subkonjunktiva. Pendarahan subkonjunktiva terjadi ketika pembuluh darah kecil pecah tepat di bawah permukaan bening mata atau konjunktiva. Ia layaknya memar di kulit, namun konjunktiva nggak dapat menyerap darah dengan cepat sehingga darah terperangkap. Novia menyebut kondisi itu terjadi karena ada luka pada pembuluh yang bikin darah merembes keluar di bagian mata. Terlebih lagi, kandungan iritan pada gas air mata memicu trauma mekanis berupa kucekan tangan yang menyebabkan pembuluh darah pada mata melebar dan terjadi pendarahan. Nah, lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yoga Aditama bilang, gas air mata nggak cuma berdampak pada iritasi mata saja. Ia bahkan bisa memicu terjadinya sesak napas akut yang berujung pada gagal napas, khususnya pada orang-orang yang punya riwayat penyakit asma atau penyakit paru obstruktif kronik. Soal gas air mata ini, Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga baru saja menyampaikan hasil investigasi mereka. Lewat komisioner Komnas HAM, Khoyrul Anam, disimpulkan bahwa penyebab utama meninggalnya 132 orang di Kanjuruhan adalah karena gas air mata. Gas air mata itu bikin penonton panik dan berebut menyelamatkan diri di tengah sakit mata dan dada yang sesak. Di saat itulah, banyak korban tak kuat dan akhirnya berjatuhan. Sementara itu, dalam konferensi pers yang digelar 12 Oktober 2022, Komnas HAM juga merilis temuan lainnya, yakni ihwal situasi lapangan yang sempat kondusif setelah laga Arema versus Persebaya selesai digelar. Komnas HAM menyebut, kondisi itu terjadi sekitar 14 hingga 20 menit pasca peluit panjang dibunyikan. Saat itu, pemain Arema masih menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Aremania, dan Aremania pun turun ke lapangan sebatas memberikan semangat. Komnas HAM mendapati gas air mata pertama kali ditembakkan pukul 22 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Kita nilai bahwa 14 sampai 20 menit pasca peluit ditiupkan, itu suasananya sebenarnya yang terkendali. Detail kami melihatnya, dan memang ada supporter yang masuk ke lapangan, tapi itu untuk memberikan semangat. Itu yang kami lihat. Angka ini jadi penting bagi kami untuk mengukur sebenarnya, kapan gas air mata juga keluar, dan sebagainya. Yang itu menurut kami menjadi pemicu utama, kepanikan para supporter yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban meninggal, dan korban luka-luka. Jadi standing kami tetap di situ. Sebelumnya pihak kepolisian sendiri enggan mengakui kalau gas air mata jadi penyebab kematian korban. Polisi bahkan berdalih, jika gas air mata dalam tingkatan tertinggi sekalipun, gak ada yang mematikan. Kematian itu justru disebabkan oleh kekurangan oksigen karena berdesak-desakan. Nah, ada fakta lain yang baru juga terungkap. Yaitu soal temuan 46 botol miras yang sebelumnya dinarasikan milik Aremania. Belakangan botol-botol itu diketahui bukanlah miras, namun berisi obat untuk hewan ternak. Hal ini disampaikan langsung oleh Kadispora Kabupaten Malang, Nazaruddin Hasan Selian. Adanya berita yang beredar di media, ditemukan dua kardus botol minuman yang diresepsionis Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya nyatakan itu bukan minuman keras. Itu adalah temuan oleh pemuda pelopor kita yang ada di Kasembon. Untuk pengobatan penyakit PMK, mulut, dan kuku. Jadi berita yang beredar itu saya nyatakan tidak benar itu berupa minuman keras. Hingga kini penyelidikan terhadap perisiwa kanjuruhan masih terus berlanjut. Selasa 11 Oktober 2022 kemarin, tim gabungan independen mencari fakta sudah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Di antaranya ada PSSI, LPSK, PT Liga Indonesia Baru, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Dari pemeriksaan itu, Mahfud MD selaku ketua TGIPF mendapati saat ini terjadi aksi saling lempar tanggung jawab di peristiwa kanjuruhan. Sejumlah stakeholder yang bertanggung jawab tampak saling berlindung di aturan formal masing-masing. TGIPF sendiri menjatuhalkan hasil analisis hingga rekomendasi timnya akan diserahkan ke Presiden pada Jumat 14 Oktober 2022. Jika hal ini terlaksana, artinya TGIPF hanya butuh waktu sekitar 10 hari dari jangka waktu semula yang diberikan yakni 1 bulan. Meski peristiwa mengerikan itu sudah berlalu, namun lukanya masih tersisa. Semoga para korban bisa segera pulih dan beraktifitas dengan normal. Ingat, investigasi mesti terus berlangsung. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya, Lesti Kejora. Status tersangka ini disandang Rizky Bilar usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu 12 Oktober 2022. Bilar sebelumnya diperiksa sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan selama 8 jam dengan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik. Ia pun disangkakan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrip Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Mungat Rizky dari saksi menjadi tersangka. Di mana yang bersantutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kerasan fisik terhadap tolban yang didukung oleh alat bukti yang lain, pendukung oleh masak pisau, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Meski sudah berstatus sebagai tersangka, Rizky Bilar masih belum ditampilkan oleh pihak kepolisian. Hingga Rabu malam, polisi menyebut Bilar masih ada di Polres Jaksel untuk beristirahat. Bilar dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT pada 28 September 2022 lalu bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin. Dalam laporannya, Lesti mengaku dirinya mengalami kekerasan fisik berupa dorongan, cekikan, hingga dibanting oleh Rizky Bilar. Gak cuma itu, pekan lalu kombes Paul Endra Zulpan juga sempat menuturkan kalau Lesti mengaku pernah nyaris dilempar bola biliar oleh Rizky. Untung saja saat itu bola tersebut tak mengenainya karena Rizky Bilar terpeleset. Bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV mengenai insiden hampir dilempar bola biliar terkuak ke publik. Rekaman kamera CCTV ini pula yang menjadi salah satu barang bukti bersama dengan hasil visum yang membuat Bilar ditetapkan jadi tersangka. Memang gak boleh ada tempat untuk pelaku KDRT di negeri ini terlepas dari apapun status dan posisinya. Presiden Jokowi Dodo kembali menyinggung perekonomian global. Kali ini bahkan Jokowi berani mengatakan tidak ada negara lain yang detail mengatasi inflasi seperti Indonesia. Dalam pembukaan Investor Daily Summit di Jakarta 11 Oktober 2022 lalu, Jokowi mengingatkan untuk selalu hati-hati dan waspada di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini. Perubahan fundamental dalam ekonomi global saat ini sedang terjadi. Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat keluar jalur dengan sangat mudahnya. Apabila tidak hati-hati dan tidak waspada. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2022 sebesar 5,44 persen. Jokowi mengklaim angka ini sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sedangkan guncangan agak terasa setelah harga BBM subsidi dinaikkan. Inflasi Indonesia saat ini berada di angka 5,9 persen. Meski demikian, Jokowi terlihat percaya diri atas kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi. Saya berikan contoh misalnya inflasi. Nggak ada negara yang melakukan seperti kita ini. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga. Bank sintranya pasti menaikkan suku bunga untuk ngerem inflasi. Dalam praktek real kita juga langsung masuk ke sumbernya. Yaitu apa? Kenaikan barang dan jasa. Kita berikan kewenangan daerah untuk menggunakan dana transfer umum 2 persen dan juga belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan menyampaikan pernyataan senada. Luhut bilang, Menteri Keuangan sudah menyampaikan ada 28 negara yang antri menerima bantuan International Monetary Fund atau IMF. Sementara Indonesia, Luhut mengklaim adalah salah satu negara dengan perekonomian terbaik hari ini. Meski demikian, ia juga menyebut kita tidak boleh jemawa. Sebelum ini, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami surut pada 2023. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan menurun dari 6,0 persen pada 2021 ke 3,2 persen pada 2022 dan 2,7 persen pada 2023. Sedangkan tingkat inflasi diprediksi naik dari 4,6 persen pada 2021 ke 8,8 persen pada 2022. Namun pada 2023, tingkat inflasi diprediksi turun menjadi 6,5 persen dan turun lagi ke 4,1 persen pada 2024. IMF dan Presiden sudah terus mewanti-wanti. Sebaiknya, sejak sekarang masyarakat menyiapkan dana darurat yang lebih banyak dan menyiasati pengeluaran. Jangan ngutang buat foya-foya ya. Rezi militer Myanmar menambah masa tahanan Aung San Suu Kyi. Gak main-main, kini masa tahanannya menjadi 26 tahun penjara. Pada awal September 2022 kemarin, Suu Kyi difonis 3 tahun penjara karena dituduh terlibat suap dalam pemilu. Padahal sebelumnya ia sudah menerima fonis penjara 17 tahun untuk pelanggaran lain. Kini, pengadilan di negara yang dipimpin pemerintahan militer itu menambah hukuman penjaranya menjadi 26 tahun. Pengadilan Suu Kyi berlangsung tertutup. Kini, peraih Nobel Perdamaian itu ditahan di sebuah kurungan di ibu kota Naipidao. Perempuan 77 tahun tersebut membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Tuduhan itu dibuat oleh seorang pebisnis yang pernah bermasalah di rezim sebelum ini. Ia bilang mengunjungi rumah Suu Kyi beberapa kali dan meninggalkan paket berisi uang senilai 100 hingga 150 ribu dolar Amerika Serikat. Jumlah itu setara dengan 2,3 miliar rupiah. Si pebisnis mengaku uang tersebut diserahkan ke Suu Kyi agar ia memenangkan tender proyek pemerintah. Si pebisnis sendiri pernah beberapa kali masuk penjara karena penyalahgunaan narkoba. Suu Kyi memang sejak lama menjadi wajah perlawanan terhadap rezim militer Myanmar. Sebelum ini ia ditahan oleh rezim militer dengan status tahanan rumah pada 1989. National League of Democracy, Partai Suu Kyi sebenarnya memerangkan pemilu pada 2015 dan 2020. Namun kekuatan militer masih bercokol di Myanmar. Akhirnya pada 2021 militer kembali melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan. Dalihnya, pemilu dilakukan secara curang. Kondisi di Myanmar memang belum stabil. Kira-kira bagaimana ya sikap Indonesia dan negara ASEAN lainnya terhadap kondisi di negara itu? Ada film baru yang bakal tayang nih. Enola Holmes 2 akan tayang di Netflix November mendatang. Karya Harry Bradbeer ini masih akan dibintangnya oleh Millie Bobby Brown, Henry Cavill, dan Helena Bonham Carter. Rencananya, film yang diadatasi dari serial novel detektif berjudul The Enola Holmes Mysteries karya penulis Nancy Springer ini bakal tayang 4 November 2022 mendatang. Film ini adalah sekual dari seri pertamanya yang pada 2020 lalu sukses mendapat 76 juta penonton. Dibuat dengan judul yang sama dengan seri sebelumnya, Enola Holmes 2, akan bercerita soal petualangan Enola Holmes di dunia detektif. Ia dikisahkan telah resmi menjalani profesi detektif yang lebih dulu dilakukan kakaknya Sherlock Holmes. Namun Enola sadar menjadi agen detektif gak semudah yang dia pikirkan. Apalagi ia perempuan dan berada di bawah bayang-bayang kesuksesan sang kakak. Film ini juga diperkirakan bakal memberikan warna baru di zaman Victoria oleh Sir Alfred Conan Doyle dengan menggunakan latar belakang waktu 1884. Hmm, bikin makin penasaran kan? Berkat kesuksesan film Enola Holmes, sang pemeran utama Millie Bobby Brown mengaku kagum atas dampak besar dari karakter yang diperankannya. Ia pun mengaku peran itu sangat melekat dengan dirinya. Meski mengambil latar tahun 1884, film ini dianggap masih relatable dengan kehidupan di masa ini. Soalnya, ia juga menyinggung soal prinsip-prinsip perbedaan kelas dan juga feminisme. Selain Millie Bobby Brown dan Henry Cavill, film ini juga dibintangi oleh David Tulles, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adil Akhtar, Sharon Duncan Brewster, dan Helena Bonham Carter. Wow, siapa yang udah gak sabar ngikutin kisah Enola Holmes jadi detektif? Tungguin ya, 4 November nanti di Netflix. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! .